Terima kasih. 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 Yudi Terima kasih Kepada pemain dari Spanyol itu ya Terima kasih Kepada pemain dari Spanyol itu ya Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melalui selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Sia televisi. Di YouTube. Ini loh. Ada aplikasinya. Aplikasi apa? Coba buka di Playstore. Aplikasi teras. Televisi Radio Sia. Televisi Radio Sia. Di situ lebih simple dan lebih praktis. Tinggal sekali klik doang sudah bisa nonton. Oh. Iya ya. Di situ ada Live TV-nya. Radio. Video. Dan berita-berita terkini. Jadi bisa ada dalam satu aplikasi tapi kita bisa melihat semuanya ya? Iya. Lebih simple dan praktis kan? Iya. Enggak harus di YouTube aja. Berarti lebih mudah kan dong? Kalau misalnya kita di perjalanan atau dimana aja gitu. Iya. Untuk pengguna Android, jangan lupa download aplikasi Teras. Televisi Radio Sia melalui Playstore. Kalian dapat menonton siaran langsung, mendengarkan radio, dan membaca informasi-informasi berita terkini. Hanya di aplikasi Teras. Teras. Televisi Radio Sia. Pになり pintar. Terima kasih. Sehingga dengan divaksinasi, tubuh kita akan membentuk antibodi yang nantinya akan melawan kalau ada infeksi COVID-19, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit COVID-19. Upaya penanganan COVID-19 bukanlah usaha satu orang saja, tetapi usaha bersama untuk Indonesia sehat. Aku sehat, kamu sehat, Indonesia kuat. Ayo sukseskan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa. Terkonfirmasi, terpercaya, dan terdepan. Kami kabarkan dikabar siap setiap Senin hingga Jumat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kumpulan informasi dan berita tadi dapat Anda saksikan di Siap TV. Siap TV bijakkan. Salah satu keistimewaan negara-negara juga mengajik kitabnya menjadikan matrika satu. Atau menaklukkan pesaka, itu namanya? Terima kasih. 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 nampaknya akan ada pergantian dari akubu PSY sudah disiapkan nomor punggung 17 saudara Fadli Dwi ini siapakah yang akan diganti disana ada pun pertandingan di grup C di pekan yang kedua di pertandingan yang ketiga ini dipimpin oleh saudara wasit Muhammad Abidin asisten basit 1 saudara Kadri Afis asisten basit 2 saudara M. Rosnadi Saputra wasit berasal dari Kabupaten Belalawan ada pun asisten 1 Kabupaten Kampar dan asisten 2 dari Tembilahan perlu kami informasikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa menangkap siaran kami bahwa PSY sudah merampungkan 2 laga home-nya dimana kedua laga itu berhasil dimenanginya di pertandingan pertama berhasil unggul 1-0 melawan pervisi undri di pertandingan kedua berhasil unggul 2-0 melawan Nabil FC untuk sementara PSY berhasil bertengger di kelas main sementara dengan perolehan angka perlukan poin dengan 6 poin dengan memasukkan 3 gol dan belum pernah kemasukan menandakan tim kesayangan kita PSY mempunyai barisan pertahanan yang cukup kuat dan juga bisa kita lihat di barisan penyerang juga menandakan menunjukkan kesuburan karena sedikitnya sudah 3 gol yang di lesatkan ke lawan main di 2 pertandingan yang sudah diselesaikan di grup C Liga 3 Afrop Provinsi berkat tergabung PSY dengan Pervisi Unri Wahana Bumei dan Nabil FC Nampaknya Selwasi sudah membunyikan pelit nampak pertandingan di Bapak yang kedua sudah dimulai nampaknya pertandingan kali ini para pemain Wahana melakukan respon dengan menyerang namun lagi masih jatuh di kaki para pemain dari APS ya kali ini sudah nomor bukung 15 memberikan umpat cukup baik dengan nomor bukung 77 umpat tarik di sana namun tidak ada rekannya yang membantu di sana masih jatuh di kaki para pemain dari Wahana kali ini Wahana nomor bukung 8 namun lagi masih bisa dihadang oleh saudara Robiul nomor bukung 3 Wahana dalam pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah memainkan pertandingan homenya melawan APS ya nomor bukung 78 mencoba melakukan lemparan ke dalam namun lagi masih jatuh di kaki para pemain Wahana Robiul datang menyampu bola saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Wahana Wahana nomor bukung 78 namun masih ada hadangan para pemain dari PS cukup terjadi duel di sana masih lagi lagi jatuh di kaki para pemain dari Wahana namun umpan yang diberikan para pemain Wahana ini masih dekat dengan penjaga gawang saudara nomor 91 lakukan tendangan ke depan saja jatuh di kaki saudara khairun nomor punggung 15 belakang umpan di sana namun maksudnya diberikan kepada sujan lolo namun masih jatuh di kaki para pemain dari Wahana pemain dari Wahana nomor 98 umpan dari sana nampaknya umpan arahnya masih cukup tajam mengarah ke penjaga gawang saja saudara kali ini ambil inatif serangan PSY nomor punggung 19 maksud kami namun masih membentur barisan pertahanan saudara rahmat maulana Yusuf ini lempar ke dalam berikan nomor nomor 78 dari Risco Aryan terjadi pelanggaran nomor 78 dari Wahana melakukan pelanggaran saudara Faisal melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 19 dari PSY yaitu saudara rahmat maulana saudara Yusuf ini bermain cukup agresif selalu berpindah-pindah memberikan umpan sana mencari ruang sana nomor punggung 17 umpan cuek saudara nomor 19 berikan umpan di sana masih jatuh di kaki para pemain dari Wahana saudara Ropi berikan kepada nomor punggung 77 yaitu saudara Rizko Arian Rizko Arian ah ha mematkan sisi luar lagi bola masih jauh meninggalkan lapangan masuk kami bola liar meninggalkan lapangan pertandingan jatuh di kaki para pemain dari Wahana nomor punggung 77 pemain yang cukup cemilang saudara Tahi Ismar saudara Tahi Ismar berikan umpan pesan di sana ha 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 nomor 98 ini ragu-ragu saudara Kelvin Mario karena posisinya memang betul sudah berada di posisi offside kerjasama yang baik namun kontrol yang kurang sempurna saudara Hilmi ini tidak bisa menerima umpan dengan sempurna Khoirul berikan saudara saudara Khoirul umpan ke pesan bukan sempurna nol ha 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 ya ampun umpan tega nomor bukung saudara Khoirul ini memberikan umpan tropisan namun lagi-lagi laju bola masih cukup keras dan arahnya masih tepat ke pelukan penjaga gawang saudara Yuldi jadi nampaknya bola sudah oh akankah terjadi pelanggaran di sana 98 yaitu saudara Kelvin Kelvin mengerikannya di sana angka sudah ke depan di sana ha 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 umpan jarak jauh sebenarnya sudah cukup bagus namun lagi-lagi mereka tidak cukup sikap menerima umpan yang diberikan dari kali ini nomor Rizko nomor 77 saudara Rizko kerjasama dengan Khairul nomor 15 coba lewati satu-dua pemain kerjasama ah khairul nomor 15 harus dilanggar oleh Fahri hanya menghasilkan tenangan bebas saja yang akan dilakukan nomor 18 dari PSY saudara Hindra Sandi Gunawan nomor punggungan 25 Andre dimasukkan di sana siapa yang di sana ada Nolo di sana kali ini Nolo tidak bisa memenangi duel udara di sana mulai dibiarkan begitu saja dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang diberi oleh Wahana FC melalui penjaga gawang saudara Yuldi terjadi duel di sana masih jatuh di Oho nampaknya ada pelanggaran di sana yang dilakukan oleh para pemain dari PSY hanya menghasilkan tendangan bebas saja pelanggaran yang terjadi di daerah pertahanan dari Wahana angkat sudah ke depan di sana namun lagi masih jatuh di kepala para pemain dari PSY Bruno Kasmir tidak mau mengambil resiko membuang bola secara lugas saja disini coba lewati masih ada hadangan para pemain dari PSY angkat sudah ke depan di sana Sujanolo namun Sujanolo tidak bisa memenangi duel bola-bola atas kali ini pemain yang baru dimasukkan ini bekerjasama dengan sang kapten sejauh nampaknya terjadi di depan sang juru adil sang kapten memberikan umpan dengan bekerjasama Ropi resiko di sana masih mencari rekan resiko nomor 17 yaitu saudara pemain yang baru dimasukkan saudara Fadli ini wahana nomor bukong 78 mencoba membangun serangan terjadi perebutan di sana cukup bagus lembaran ke dalam untuk wahana 78 wahana saudara pemain yang di sepanjang pertandingan babak pertama ini cukup mobile masih ada hadangan kali ini resiko masih cukup tenang mengawal setiap pergerakan dari saudara Kelvin ini memang saudara Kelvin ini pemain yang cukup lincah sehingga harus dikawal dengan ketat oleh saudara risiko kali ini lemparan ke dalam yang tidak sempurna ataupun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasiskan tempat ke dalam yang akan dilakukan risiko lakukan sudah kerjasama yang baik dengan nomor punggung ke-18 yaitu saudara Hendra Sandi Gunawan kali saudara Khoiru jadi duel sana jatuh di kepala Sujanolo namun lagi-lagi barisan pertahanan dari wahana cukup bagus kali ini jatuh ke-2 sana berikan pada Khoiru sana saudara Khoiru coba lewat satu-dua pemain saudara Khoiru coba lewat satu-dua pemain Kain sudah Khoiru ah hai masih ada hadangan para pemain dari kali ini saudara Ropiul oh maksud kami nomor 17 ini memberikan dalam jarak jauh namun masih arahnya masih tepat di dekatan terjaga gawang dari wahana yaitu saudara Yudi ini saudara Ropiul cukup tenang Ropiul kali ini Ropiul terjadi oh oh risiko lakukan hezbo di sana dan hanya melakukan tendangan bebas saja yang akan dilakukan nomor pukul 78 dari wahana 78 saudara Faisal akan diberikan kepada siapa saudara namun lagi-lagi barisan pertahanan dari PSC ini masih cukup tangguh dalam duel memenangi duel udara kali ini cukup berbahaya saudara kali ini Bruno Kasmir masih bisa menghentikan laju serangan yang dilancarkan oleh para pemain dari PSC kali ini PSC lakukan ke sana kali ini sebenarnya umpan sudah cukup bagus namun lagi-lagi barisan pertahanan wahana ini wahana apci ini yang dimotor saudara Fendera ini cukup baik dalam mengantisipasi setiap serangan-serangan yang dilancarkan para pemain dari PSA kali ini PSA melakukan serangan dari City Sektor Kiri saudara suja nolong umur punggung 10 berikan umpan teri sana ya ampun suja nolong nomor punggung 10 kali ini berikan umpan dari City Sektor kiri saudara saudara sudah cukup terukur melalui skema dari City Sektor dari City Sektor dari nomor punggung 19 yaitu mencoba membangun serangan namun lagi masih jatuh ada risiko di sana terjadi duel nomor punggung 9 pemain dari wahana saudara Fauzan Azmi kali ini terjadi ke sana kali ini hari pemain wahana merespon dengan berikan serangan balik namun lagi-lagi kepemimpinan Bruno Kasner ini masih cukup tenang serangan balik sesara coba lewat 1-2 pemain PS kali ini tidak terjadi pelanggaran dong menyusuk dari sekat dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saja tendangan penjuru yang pertama di babai yang kedua ini untuk PS ya nampaknya sang kapten sudah merangsap ke depan namun punggung 45 angkat sudah ke depan di sana nampaknya si janol ini sudah suakan satu pelanggaran dan hanya memasukkan tendangan bebas saja yang akan dilakukan penjaga gawang saudara Yul di om pan yang kurang sempurna yang diurikan kepada nomor punggung 78 saudara Faisal ini tidak bisa dikuasai dengan sempurna Ropi di sana terjadi perubahan di sana namun lagi-lagi masih jatuh di kaki sang kapten cukup bagus sang kapten berikan umpan di sana umpan 1-2 diberikan oleh pemain wahana nomor punggung 25 pemain yang baru dimasukkan berikan benota di sana kali ini Ropi um nomor punggung 3 melakukan dorongan dan 1-2 diberikan oleh punggung terjadi melakukan di depan kerawang dari PSY nampaknya sudah terjadi pelanggaran wahana 78 wahana yang akan melakukan tepakan yaitu Sarah Faisal kali ini masih belum aman terjadi pelanggaran di sana nampaknya masih ada pemain yang ter kapar di sana ataupun terduduk di sana mudah tidak terjadi cedera yang serius sehingga bisa menghabiskan menit babak yang ke dua ini skor masih sama kuat 0-0 Ropi ul lakukan umpan ke depan di sana namun masih jatuh di kepala para pemain pertahan dari wahana kerjasama yang baik risiko coba lewati satu-dua pemain risiko jadi duel di sana oh risiko lugas 77 tidak mau mengambil risiko lembaran ke dalam amat punggung 78 saudara Faisal oh bola sudah meninggalkan lapangan saudara pertandingan di pertandingan sore hari ini di partai yang pertama PSY masuk kami wahana FC bertindak sebagai tuan rumah memainkan di pertandingan yang kedua di pertandingan yang pertama wahana berhasil ataupun bermain dengan berbagi angka dengan mengoleksi satu poin kali ini sang kapten mencoba melakukan sepakan jarak jauh memang opsi yang dilakukan oleh sang kapten memang sudah cukup baik di kalah barisan pertahanan yang sudah cukup rapat sehingga sulit untuk bisa masuk ke kota 16 sehingga sepakan jarak jauh memang memang opsi ataupun pilihan yang harus dilakukan oleh para pemain dari wahana FC nampaknya wahana FC ini memang harus melakoni ataupun setiap pertandingannya untuk bisa menjaga asa untuk bisa bersaing di puncak kelasmen tentunya harus lebih ngotot lagi sehingga bisa memenangi setiap pertandingan apalagi ini diuntungkan dengan keberadaan sebagai atuan rumah kali ini limparan ke dalam yang dilakukan oleh wahana FC masih jatuh di kaki para pemain wahana FC coba lewati satu dua pemain hal ini lagi-lagi saudara Ropi ini masih cukup sikap mengantisipasi ataupun menjaga daerahnya dari pergerakan pergerakan yang dilakukan oleh para pemain wahana FC saudara Ayi akan melakukan tendangan gawang langsung saja ke depan saudara terjadi duel di sana namun nampaknya pelanggaran nampaknya kubu masuk kami kubu dari wahana FC sudah menyiapkan pemainnya nomor punggung 78 ditarik keluar dimasukkan nomor punggung 8 dan nomor 37 nomor 30 punggung 37 ditarik keluar sudah saudara kali ini nampaknya para pemain dari wahana melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan dari PSY namun lagi-lagi sujanolo lari mengejar bola nomor punggung 3 ini tidak mau mengambil resiko saudara Fahrizal ini membuang bola saja serangan misrangan dilantarkan saudara Khoyrul coba lewat di 1-2 pemain ah nampaknya terjadi pelanggaran nomor gangguan di kakinya sang nampaknya memanggil tim medis untuk segera memberikan pertolongan mudah-mudahan saudara Khoyrul ini tidak terjadi cedera yang serius sehingga bisa menghasilkan menit ataupun sisa menit di yang kedua ini akankah nomor punggung 15 saudara Khoyrul ini harus ditandu keluar mudah-mudahan tidak jadi cedera yang serius oh nampaknya sang pelatih Sunardi asisten pelatih Sunardi sudah tidak nampaknya nampaknya sudah disiapkan nomor punggung 20 dari PS ya yaitu saudara Farid Hanan menyiapkan menyiapkan nomor punggung 20 yaitu saudara Farid Hanan yang akan menggantikan posisi Khoyrul karena nampaknya Khoyrul ini terjadi acedera mudah-mudahan tidak terjadi acedera yang serius saudara-saudara oh nampaknya betul Khoyrul ini tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus diganti oleh nomor punggung 20 saudara Farid Hanan kali ini tendangan bebas lakukan sudah disana ada nomor 18 namun lagi-lagi barisan pertahanan dari Wahana ini cukup taktis tidak mau ambil risiko seara Fahizal pemain yang cukup pemain cukup bagus di sepanjang pertandingan dibanding PSG akan melakukan tendangan bebas tendangan penjuru yang kedua di babak yang kedua ini nampaknya sang kapten runuk kami sudah merasuk depan disana dan lagi-lagi belum lagi-lagi belum masih jatuh di kaki para pemain dari Wahana kali ini nomor punggung 6 mencoba memberikan serangan disana namun lagi-lagi masih jatuh di kaki para pemain dari Wahana terjadi duel disana dengan nomor 17 coba lewat satu pemain nomor punggung 8 kali ini nomor 8 di PSG berikan nomor di sana nampaknya sudah nampak tercatat dua pemain dimasukkan di babak yang kedua ini umpan yang cukup bagus namun lagi-lagi saudara Ai keluar dari sarangnya memutus alur sarangan yang di berikan nomor punggung 20 yaitu saudara sahcihan ini masih jatuh di kaki para pemain Wahana melalui nomor punggung 7 yaitu saudara Vendra Vendra melakukan kerjasama kali ini berikan di sana masih ada Ropiul di sana masih ada Oho tidak ada yang dituju di sana kali nomor punggung 7 Risco ini masih cukup gemilang masih jatuh di kaki para pemain Wahana coba lewati satu dua pemain ha hai nampaknya Risco ini masih cukup hanya menghasilkan tendangan bebas saja Bruno Kasnir sang kapten kerjasama dengan nomor punggung A17 yaitu saudara pemain yang baru dimasukkan di babak yang kedua saudara Fahd Lidwi saudara Risco berikan empat kepada Sujanolo kali ini Sujanolo masih terus berduel saudara Sujanolo pemain yang cukup cukup ngotot saudara Sujanolo sedihnya sudah memberikan satu asis namun umpannya belum bisa dimampatkan dengan sempurna Sujanolo kerjasama oh Risco nampaknya sudah meninggalkan lapangan Risco nomor punggung 72 barisan pertahanan dari APS sehingga Wahana masih cukup kerepotan untuk bisa masuk ke akota 16 Risco nampaknya terkapar di sana mudah-mudahan tidak terjadi cedera sehingga bisa menghabiskan menedi cisa menedi babak yang ke kedua ini pemain yang baru dimasukkan sah cihan masih sah cihan ampun masih membentur para pemain dari PSY nomor punggung 17 pemain yang baru dimasukkan di babak yang kedua surafah di per mana oh 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 mudah-mudahan risiko ini tidak mengalami cedera yang serius sehingga bisa menghabiskan sisa menit di babak yang kedua tidak pernah sujan sehingga bisa Terima kasih kepada pecinta PS Siak, mungkin kita yang belum punya kesempatan untuk bisa hadir langsung di stadion kesayangan kita ini, kita bisa menyaksikan pertandingan secara langsung melalui stasiun TV kesayangan kita yaitu Siak TV yang rencananya TV Siak akan meliharkan secara langsung setiap pertandingan Liga 3 yang digelar di stasiun, stadion kesayangan kita ini. Setiap hari Sabtu dan Minggu, penampaknya saudara Rizko ini harus ditandu keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan sehingga mudah-mudahan tidak jadi tidak sesuai bisa melanjutkan di sisa menit di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam sang kapten dari Wahana, sang kapten saudara-saudara dari Wahana ini sudah cukup bermain, cukup baik saudara-saudara. Ali ini terjadi duel di sana, sang penjaga kaos sudah keluar dari sana namun tidak bisa memetik si kulit tundar, hanya terjadi pelanggaran mengangkat kaki terlalu tinggi nampaknya para pemain dari Wahana ini. Tadi ini sang kapten, nomor pukul 45, Bruno Kasvir. Hal ini masih jatuh di kaki para pemain dari Wahana, melalui sang kapten, nomor 1-2, pemain badi masukan ini, orang pukul 25, berikan empat yang cukup bagus saudara-saudara. Wahai, namun tidak ada rekannya yang menerima umpan di sana dan nampaknya susang berhati-hati sudah menyiapkan pengganti dari Rizku nomor pukul 11. Bapaknya saudara Muhammad Irhan, nampaknya saudara Rizku ini harus ditandu keluar lapangan untuk merekan perawatan dan digantikan nomor pukul 11 yaitu saudara Muhammad Irhan. Irhan maksud kami, tendangan gawang sudah di sana, siapa yang duduk sana namun lagi-lagi masih jatuh di kaki para pemain dari PSY. Saudara Fadli, pemain yang baru dimaskan di babak yang kedua ini, melakukan pelanggaran sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dilakukan oleh para pemain Wahana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 umpan yang masih dengan Wahana melakukan serangan pemain yang cukup lincah ada nomor mungkong-mungkong berjadi duel dengan saat kapten sana tidak pelanggaran di sana ah hai tidak ada rekanya yang menerima umpan di sana masih jatuh di kaki para pemain dari Wahana FC umpan mungkong 98 dari Wahana FC ini pemain cukup bagi yaitu saudara Kelvin kerjasama yang baik coba lewat satu pemain namun lagi oh 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 antisipasi yang kurang sempurna hampir saja umpan mungkong 6 saudara Pahri ini cukup berbahaya nampaknya sudah dua pemain yang yang disiapkan para pemain Wahana lembaran kedalam yang akan dilakukan yang diperoleh oleh para pemain dari Wahana ini nampaknya di menit-menit akhir babak kedua ini Wahana mengambil dominasi ataupun inisiatif serangan kali ini Kelvin coba lewati satu dua pemain ada Ropiul di sana cukup taktis Ropiul jatuh di kaki para pemain PSYA kerjasama yang baik kali ini berikan umpan perempuan ngomong lagi-lagi masih ada sana hadangan nomor pukul lima belas coba lewat seorang mencoba sujala 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 tidak bisa menerima umpan yang kurang sempurna sejala kali ini akan pemain Wahana nomor pukul 25 pemain yang baru dimasukkan di babak yang kedua ini cukup bagus melakukan penetrasi serangan sana coba lewat satu pemain oh masih ada di bawah tangan di sana tidak pelanggaran sudah sejarah masih tidak melangkap itu suatu pelanggaran kali ini nampak nampaknya pemain nomor punggung tujuh dari Wahana ini sudah melakukan pelanggaran saudara Fendra saudara Fendra ini melakukan pelanggaran di barik di daerah pertahanan dari PSYA saudara Ropiul nampaknya yang akan mengambil tendangan di sana Ropiul di sepanjang pertandingan di babak yang pertama dan kedua ini cukup kemilang dalam mengawal setiap pergerakan-pergerakan para pemain dari Wahana hahaha nampak cukup indah pemandangan di depan kita para pemain bermain cukup berplay lakukan pelanggaran dan saling berpelukan ini anda merupakan awal dari cara bermain sepak belah secara profesional nampaknya oh sang kapten sang kapten yang sepanjang pertandingan bermain cukup apik nampaknya ditarik luar nampaknya akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya nomor punggung 7-27 dipercaya menggantikan sang kapten yaitu sang kapten Sarah Bastria bermain cukup cantik secara dan nomor punggung 19 nampaknya juga ditarik luar PSY nomor punggung 18 yang akan melakukan kenangan Hendra Hendra Sandi kali ini merupakan alur serangan dari sektor kan kiri kali ini masih jatuh di kaki para pemain dari PSY bapaknya siap melakukan masalah Aho Aho belum bisa melakukan tandukan dengan sepenuh Sujan Molo coba lewati pemain Sujan Molo kali ini tadi dua di sana Sujan Molo Aho pemain yang cukup ngotong Aho alur serang 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 angka sudah ke depan Ada Bruno Kas July terjadi salat penertihan 412 disana dan hampir saja Untuk wahana dan hanya menghasilkan tendangan penjuru Tendangan penjuru yang kedua di babak yang kedua ini Masih jatuh Nampaknya sudah terjadi pelanggaran Di daerah pertahanan dari PNJ Hanya menghasilkan tendangan bebas saja Yang akan dilakukan oleh para pemain belakang Mas kami saudara AI Berikan pada saudara Robiul Kali ini Robiul Kerjasama yang baik Robiul Berikan pada Sujanolo Oh benar-benar jadi pelanggaran Sujanolo ini Robiul Selalu menebar ancaman Bagi lawan-lawannya saudara Sujanolo Kali ini nomor punggung 19 Coba lewati satu-dua pemain Nomor punggung 19 Oho Masih ada hadangan Robiul Masih jatuh di kaisora Kelvin Pemain-pemain yang baru ditasukan kali ini Nomor punggung 27 Pemain yang baru dimasukkan dari wahana Coba lewati Robiul Masih mencari rekan di sana Masih ada penunggu pantuan di sana Ada Kelvin di sana Tampaknya sang asisten Masih Sudah Mengibarkan bendura Menandakan Sudara Langsung saja ke depan di sana Pemain yang baru dimasukkan nomor punggung 20 Berduel di sana Oho Oho Nomor punggung 20 Iban di sana Tampaknya sang juru adil Harus merogoh kantongnya Menghadir kartu kuning Untuk pemain dari wahana ini Nampaknya Melakukan sang kapten ini Melakukan protes termaluk kelas Nampaknya Kembali Merit akhir ini Sudah dibangun Patut hidup sedikitnya Empat pemain ada Kelvin di tanah Ada sang kata nomor punggung 20 Ada di sana sang bruno Asmir sudah Ada di sana Dan Tidak berhasilannya penjagaan Lagi-lagi belum Bisa merubah papan skor Nomor punggung 20 Pemain yang baru dimasukkan Suasa Cihan ini Kerjasama Masih jatuhi para pemain Ali ini umpan terobosan yang cukup bagus Masih jatuhi para pemain yang cukup bagus Pemain dari OPS Masih kami bahana Hari ini perebutan bola Jatuh di kaki para nomor pahana Kelvin Nomor punggung 28 Dan Nomor punggung 38 kali ini Memberikan ancaman yang serius Namun lagi-lagi Sontekannya masih Arahnya masih Ke arah penjaga Kalah Saudara Ayu ini Dan masih cukup enak Menangkap si kulit bundar Belum merubah Setiap pergerakan dari Suzanola ini Saudara Fahri Zaw Masih jatuhi kaki para pemain dari PSY Ada Suzanola disana Saudara Lagi-lagi masih Para pemain siap Masih cukup tenang Umpan 1-2 Nomor punggung 18 Yaitu Zora Hindra Kali ini Umpan terobosan Ada nomor punggung 20 Coba lewat suar nomor punggung 20 Dan kali ini Arah Ya ampun Ya ampun Semua lambung Di atas Mister Gawang Dari Saudara Hal Dengan kedua ini Sudah 20 emas Yang didapatkan oleh APS Ya Hal ini Nomor punggung 27 Pemain dari Wahana Pemain yang Setelah di sepanjang pertandingan Bermain cukup baik Atau Masukkan di babak kedua Saudara Sajam ini Memberikan ancaman Dan hanya Menghasilkan tendangan Tendangan penjuru saja Sedikitnya Sudah 3 kali Tendangan penjuru Di babak yang kedua ini Yang diberikan Kepada Wahana FC Akankah ini Menjadikan peluang Saudara-sara Angkat sudah ke depan Di sana Namun Kali ini Saudara Keluar sarangnya Namun Kali ini Bruno Kasmir Berikan kepada Nomor punggung 7 Kerjasama yang Baik Saudara Coba Nomor punggung 71 Oh Masih cukup Disiplin Para pemain Barisan pertahanan Dari Wahana Nomor punggung 20 Pemain yang baru Dimasukkan 2 ke 2 Nomor punggung 21 Cukup Berhasil Saudara Kali ini Masih Persia Lautan Nomor 1 Kali ini Cukup Saudara Kali ini Berada di kotak Menang Saudara Coba mencarikan Disana Masih Menanggir Sama Dan Sudah berhasil Meluat Dimas Dampaknya Terjadi Pelanggaran Disana Kali ini Terjadi Pelanggaran Disektor Tengah Cukup Para pemain Seng Sedikit Melakukan Dorongan Dari belakang Nampaknya Sang wasit Muhammad Abidin Membunyikan Peluit Panjang Tanda Tertandingan Di Bapak Yang Kedua Usai Berarti Menanggakan Pertanai Sudah berhasil Meluat Satu Bapak Pemain Amun Lagi-lagi Untanya Masih Ketika Kuat Kosong Demikianlah Yang bisa kami Laporkan Saya Mewakili Kerabat Tugas Dalam Menyiarkan langsung Ada Kata-kata Kurang berkenan Atau perbuatan Yang Tidak berkenan Kami Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata-kata Kata Kata Wir H�� Chip Ki Wal Pain Kata Y Tund iP информ May Z Has L Terima kasih telah menonton 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 Di saturnya Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan 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 menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan menonton 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 Dan Dan menonton 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 Menonton Dan 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 menonton